Badan Pusat Statistik memperkirakan lonjakan harga pangan dan transportasi selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri akan mengerek laju inflasi lebih tinggi dari sasaran. Pemerintah perlu memperhatikan sektor transportasi yang berpotensi menjadi biang keladi tingginya inflasi selama bulan Juni mendatang. Direktur Statistik Harga, Yunita Arisanti, mengatakan pemerintah perlu memantau harga tiket untuk angkutan udara yang kerap melonjak tinggi menjelang lebaran. Harga tiket pesawat kerap mengalami kenaikan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya seperti kereta api maupun kapal laut. Selain harga transportasi, pemerintah juga tetap perlu mewaspadai kenaikan harga pangan. Menurut BPS, lonjakan tersebut kemungkinan masih bisa terjadi pada bulan ini lantaran permintaan kebutuhan masyarakat akan pangan yang cenderung meningkat selama Hari Raya.